Season 261, Menghancurkan Semangat Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu, dan ekspresi mereka berubah. Mata Kaisar Abadi berkedip karena kegembiraan juga. Sangat sulit untuk mempelajari kekuatan ilahi tertinggi. Peluang kebetulan, bakat, pencerahan, dan segala macam faktor lainnya sangat diperlukan. Di alam surgawi saat ini, Jun Yu adalah satu-satunya dewa sempurna yang telah mempelajari kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan di antara semua pembangkit tenaga raja surgawi yang hadir, tidak satupun dari mereka yang mampu memahami kemampuan ilahi tertinggi saat itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan ilahi tertinggi sama langkanya dengan manual terlarang. Terlebih lagi, sejak Perfected Immortal Ranking dan Arhat Ranking ditetapkan, Perfected Immortals yang bisa mempelajari divine power tertinggi tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Tanpa kecuali, mereka semua diberi gelar Supreme Perfected Immortal. Ketika Jun Yu melepaskan kekuatan ilahi tertingginya, pengurungan ruang waktu, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran. Kekuatan ilahi tertinggi bisa menghancurkan immortal sempurna dalam hal kekuatan. Immortal Monarch Chang Yee dari Taixiao Immortal Realm menoleh ke Immortal Monarch Grinsun dan berkata, Saya tidak menyangka di fine firmamen Immortal Realm memiliki monster seperti itu, dan dia juga seorang wanita. Sungguh menakjubkan. Memang, Immortal Monarch Grinsun mengangguk. Wanita terakhir yang mengejutkan orang banyak adalah Immortal Monarch Linglong dari King Kiyo Immortal Realm. Immortal Monarch Linglong datang dari alam bawah dan bangkit untuk menjadi Immortal King. Ini menyebabkan keributan besar di alam abadi sembilan cakrawala. Raja abadi Chang Yee melirik Raja abadi Linglong dan berkata, Untuk mempelajari pengurungan ruang waktu, seseorang harus memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi di dao waktu dan ruang. Spes dao wanita ini tampaknya telah diajarkan oleh orang lain. Raja abadi Chang Yee telah mencapai kesuksesan fenomenal di alam gua surga dan dianggap sebagai Raja abadi yang tiada taranya. Levelnya bahkan lebih tinggi dari Immortal Monarch Linglong, jadi dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Jun Yee memiliki jejak dao Immortal Monarch Linglong. Faktanya, Jun Yee belum mempelajari kekuatan ilahi tertinggi ini selama Majelis Cakrawala Ilahi. Itu karena tiga hari dia bermain catur dengan Su Zemo di kamar. Pada hari ketiga, dia menyaksikan seluruh proses Su Zemo memecahkan set catur nimbel ke delapan dan mendapatkan beberapa inspirasi. Ditambah dengan teknik daonya sendiri, dia akhirnya bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi ini. Chang Yee Immortal King berkata, Menurut pendapat saya, pertempuran ini tidak perlu dilakukan lagi. Catur Immortal Jun Yee harus menjadi pemenangnya. Tepat. Immortal King Grinsun juga mengangguk. Bagaimanapun, Qin Chee adalah seorang pangeran dengan status bangsawan dan mendapat dukungan dari kaisar ke kaisaran. Tidak perlu membahayakan hidupnya untuk gelar Immortal sempurna tertinggi. Di medan perang. Setelah Qin Chee melepaskan tubuh moral, dia menyadari bahwa dia dan tubuh moral tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya waktu yang terkunci, tetapi ruang juga terkunci. Terlepas dari kekuatan kemampuan ilahi tertinggi, Dewa Sempurna tidak memiliki cara lain untuk membebaskan diri dari belenggu ruang dan waktu. Kemampuan ilahi tertinggi turun. Di medan perang, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan udara membeku, dan semua suara menghilang tanpa jejak. Di depan Jun Yu, Qin Chee seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Ekspresi Jun Yu tenang saat dia menjentikan jarinya. Sepotong catur hitam melesat melintasi langit dan perlahan menuju dahi Qin Chee. Qin Chee menyaksikan tanpa daya saat bidak catur hitam itu terbang ke arahnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kaget sekaligus marah. Ini adalah kekuatan dari kemampuan ilahi tertinggi. Di sisi lain, jejak ketakutan melintas di mata si Yunian ketika dia melihat pemandangan ini. Dia adalah biksu yang paling menonjol dari sekte buddhis dalam seratus ribu tahun terakhir. Meski begitu, dia belum mempelajari kemampuan ilahi tertinggi. Tepatnya, kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang dia kendalikan telah menyentuh ambang dari kemampuan ilahi tertinggi, tetapi dia belum benar-benar menguasainya. Pada saat ini, dua kekuatan kuat melonjak masuk dan mematahkan belenggu medan perang. Raja Abadi Pusuan dan Raja Abadi Huiwen bertindak pada saat yang sama di bawah perintah Raja Abadi Chang Ye dan Raja Abadi Grinsun. Mereka dengan paksa menghentikan pertempuran. Qin Che mendapatkan kembali kebebasannya. Dia melihat bidak catur hitam di depannya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia memandang Jun Yu dan mengutuk dalam hatinya, wanita gila. Meskipun dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, Jun Yu pasti tidak bisa membunuhnya. Tapi ketakutan tak terkendali semacam itu karena tidak bisa bergerak sama sekali masih membuatnya merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Raja Abadi Pusuan tersenyum dan berkata, kalian berdua adalah keajaiban langka di alam Abadi Sembilan Awan. Tidak perlu bertarung sampai mati. Wajah Qin Che agak tidak enak dilihat. Dengan mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Kompetisi untuk True Immortal Roll secara resmi telah berakhir. Pertama di True Immortal Ranking, Ferry Jun Yu dari Divine Firmamen Immortal Domain. Yang kedua adalah Qin Che dari Domain Abadi Taiksiao. Ketiga, Lin Lei dari Domain Abadi Awan Hijau. Yang keempat adalah Zhuowuchen dari Alam Abadi Nefrite. Kelima, Domain Abadi Surga Giyok, Peri Jialan. Nomor enam, Yun Mubai dari Domain Abadi Nefrite. Yang ketujuh adalah Ding Yuan dari Zixiao Immortal Domain. Kedelapan, Si Ge dari Domain Abadi Awan Hijau. Nomor sembilan, Yuehua dari Domain Abadi Awan Ilahi. Yang kesepuluh adalah Peri Linghuang dari Alam Abadi Surga Crimson. Peringkat Abadi sejati kali ini agak istimewa. Tidak hanya sepuluh kursi yang ditempati oleh tiga peri, tetapi Dewa Sempurna Tertinggi nomor satu juga seorang peri. Sejak pembentukan papan peringkat abadi sejati, ini adalah pertama kalinya seorang peri mendapatkan gelar Dewa Tertinggi. Selain itu, tidak ada satupun keabadian sempurna dari Domain Abadi Surga Giyok di papan peringkat abadi sejati. Selama pertempuran di kota Langfeng hari itu, semua penguasa dari lima kota abadi besar di Jadeski Immortal Domain yang memiliki kesempatan untuk bersaing di True Immortal Ranking setelah dihancurkan dan dibunuh oleh Desolate Martial dari Domain Iblis, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat adalah dua papan peringkat besar yang tergantung di Pohon Ilahi. Ada total 20 Dewa Sempurna. Setiap nama bersinar terang. 20 ini adalah keajaiban terkuat dan paling menonjol di alam abadi Sembilan Awan dan Elysium dalam 100 ribu tahun terakhir. Dewa Sempurna yang tak terhitung jumlahnya lahir di alam abadi Sembilan Awan dan Elysium dalam 100 ribu tahun terakhir. Tetapi hanya 20 ini yang memenuhi syarat untuk meninggalkan nama mereka di papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat. Semua pembudidaya melihat nama-nama di True Immortal Roll dengan tatapan kagum dan iri. Mampu meninggalkan nama seseorang di papan peringkat jelas merupakan kehormatan terbesar dalam hidup seseorang. Segera, nama dari 20 Dewa Sempurna ini akan tersebar di dua wilayah dan seluruh alam surga. Mereka akan dicatat dalam sejarah. Raja Abadi dari alam abadi Sembilan Awan dan Elysium menghela nafas lega. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi dalam tujuh hari terakhir. Alam Iblis Sunyi Papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat telah selesai. Selanjutnya, 100 Dewa Sempurna teratas dari dua wilayah akan menuju ke pohon ilahi untuk berkultivasi. Dewa Sempurna lainnya juga bisa berkultivasi di puncak Gunung Jianmu. Energi surga dan bumi di sini jauh lebih padat daripada uratna di gunung lain. Pertemuan Benua Sembilan Awan berakhir dengan sempurna. Sebelum ini, Kaisar Kekaisaran dan Raja Abadi dari alam abadi Sembilan Awan dan Elysium mengkhawatirkan satu hal, alam Iblis akan melakukan sesuatu. Bagaimanapun, dua Iblis tak tertandingi telah kembali ke dunia dalam beberapa tahun terakhir. Setiap Iblis adalah ancaman besar bagi para pembudidaya dari dua wilayah. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan alam Iblis selama pertemuan Benua Sembilan Awan. Tapi sekarang, sepertinya mereka terlalu khawatir. Para pembudidaya masih berdiskusi dengan penuh semangat bahkan setelah dua papan peringkat berakhir. Dewa Sempurna yang berpartisipasi dalam dua papan peringkat kembali ke puncak Gunung Jianmu untuk beristirahat. Mereka akan secara resmi berkultivasi di bawah pohon ilahi keesokan paginya. Pertemuan Benua Sembilan Awan tampak damai dan semuanya berjalan lancar. Yang Abadi, Biksu, Raja Abadi dan Raja Surgawi tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Bab 2602 Pada hari ke-8 pertemuan Benua Sembilan Awan, matahari terbit dan langit pecah. Di neraka Avici, masih gelap dan suram. Dalam kegelapan, orang bisa samar-samar melihat sosok yang duduk bersila, tidak bergerak, seolah-olah telah menjadi satu dengan neraka ini. Tiba-tiba, sosok ini mekar dengan cahaya ungu, menghilangkan kegelapan di sekitarnya, memperlihatkan wajah dengan topeng perak. Itu adalah tubuh sejati Wu Dao. Tubuh Marsial Dao True Self dikelilingi oleh lingkaran cahaya ungu. Krune berputar di sekitarnya, misterius dan kuat. Setelah beberapa saat, lingkaran ungu tiba-tiba melebar dan menyelimuti seluruh ruang rahasia. Segera, lingkaran ungu dengan cepat ditarik dan kembali ke tubuh-tubuh sejati Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao berdiri, dua api ungu menyala di matanya, dan aurannya telah mencapai puncaknya. Tubuh nyata Wu Dao telah mencapai kesempurnaan. Ketika tubuh sejati Wu Dao mencapai rilem bela diri sejati, dalam pertempuran jarak dekat, dia bisa mengandalkan kekuatan fisik dan ki untuk menghancurkan Raja Abadi biasa di Gua Kecil Surga. Tetapi jika Immortal Kings merilis Small Grotto Heaven mereka, akan sulit bagi tubuh sejati Wu Dao untuk menekan mereka. Di masa lalu, di Sarang Iblis, tubuh sejati Wu Dao dapat membunuh beberapa Raja Abadi hanya karena itu adalah makam Kaisar Iblis Armageddon, dan semua Gua Surga tidak dapat dilepaskan. Tapi sekarang, tubuh sejati Wu Dao telah mencapai kesempurnaan. Tubuh sejati Wu Dao berspekulasi bahwa dengan kekuatan fisik dan ki, dia bisa menghancurkan Gua Surga Kecil. Faktanya, tubuh sejati Wu Dao belum memasuki ranah Wu Dao berikutnya, yang sesuai dengan alam Gua Surga. Tetapi dalam hal kekuatan, tubuh sejati Wu Dao telah mencapai kesempurnaan, dan tubuh sejati Wu Dao sudah bisa menekan Raja Abadi di alam Gua Surga Kecil. Tentu saja, jika lawannya adalah Raja Abadi yang tak tertandingi di alam Gua Surga Besar, begitu lawan melepaskan Gua Surga Besarnya, masih akan sulit bagi tubuh sejati Wu Dao untuk melawan. Perbedaan antara Gua Surga Kecil dan Gua Surga Besar tampaknya hanya satu kata. Tetapi dalam hal kekuatan, kesenjangannya sangat besar. Diri sejati Wu Dao meninggalkan Raka Avici dan datang ke langit di atas Gunung Tiewei, di mana ia dengan santai meninju kekosongan. KKK Kekosongan bergetar dan retakan muncul satu demi satu. Dengan kekuatan tubuh sejati Wu Dao saat ini, dia bisa menembus kehampaan kapan saja dan melakukan teleportasi skala besar tanpa bantuan Hell Suppression Cauldron. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik Grotto Heaven Realm. Wu Dao merobek kekosongan dan memasuki terowongan ruang angkasa, langsung berteleportasi kembali ke Sekte Tianhuang. Sirius sepertinya merasakan sesuatu dan telinganya berkedut. Itu membuka matanya dengan kewaspadaan yang luar biasa dan melihat tubuh sejati Wu Dao turun di langit di atas Sekte Tianhuang. Semuanya, silakan datang ke Heaven Washtelen Hall untuk mendiskusikan sesuatu. Suara tubuh utama Wu Dao ditransmisikan ke telinga Kaisar Guntur Skayurat dan yang lainnya dengan presisi yang tak tertandingi. Tujuh jenderal iblis emosi keluar dari pengasingan pada saat yang sama. Di aula tanah kosong surga. Apa? Tian Lang terkejut ketika dia mendengar keputusan tubuh asli Wu Dao. Dia berteriak, kamu akan pergi ke pertemuan Benua Sembilan Awan. Kaisar Guntur Skayurat dan yang lainnya juga mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Pertemuan Benua Sembilan Awan bukan hanya untuk Dewa Alam Abadi Awan ke-9, tetapi juga untuk para biksu dari Tanah Suci Elysium. Saya mendengar bahwa kedua wilayah akan mengirim lebih dari 20 raja abadi tertinggi dan lebih dari 100 raja abadi biasa untuk pertemuan Benua Sembilan Awan. Ini bukan masalah kecil. Kaisar Guntur dan kerajaan surga Jin besar memiliki perseteruan darah. Putranya, menantunya, dan sahabatnya, Immortal Zhang Ye, semuanya telah dibunuh oleh Great Jin Celestial Kingdom. Tapi selama bertahun-tahun, Kaisar Guntur tidak pernah bergerak lebih jauh. Karena Kaisar Guntur tahu bahwa kekuatan sekte Tianhuang saat ini tidak cukup untuk melawan kerajaan surga Jin Agung. Dia hanya berada di keberhasilan awal negara gua surga dan bukan tandingan raja Jin, yang berada di keberhasilan fenomenal negara gua surga. Selain itu, kerajaan surgawi Jin Agung terletak di alam abadi awan ilahi. Jika wilayah iblis menyerang kerajaan surga Jin Agung, istana awan ilahi tidak akan tinggal diam. Bahkan sekte dan kekuatan lain di alam abadi awan ilahi kemungkinan besar akan berdiri. Kaisar Guntur tahu bahwa sekte Tianhuang baru saja dimulai. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada kekuatan tingkat surga seperti Great Jin Celestial Kingdom, apalagi Divine Cloud Immortal Realm. Tapi sekarang, tubuh sejati Wudau akan pergi ke pertemuan Benua Sembilan Awan. Ini bukan hanya pertarungan melawan alam abadi awan ilahi, tetapi juga melawan seluruh tanah murni Elysium. Itu tidak berbeda dengan memukul batu dengan telur. Tidak masalah. Tubuh sejati Wudau berkata, saya telah membuat terobosan lagi selama pengasingan saya. Semangat semua orang terangkat, dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Hmm. Kaisar Guntur menggunakan kesadaran abadi untuk memeriksa tubuh sejati Wudau. Dia bingung. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultifasi tubuh sejati Wudau, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh sejati Wudau belum menguasai kekuatan surga gua. Dengan kata lain, tubuh sejati Wudau belum mencapai negara gua surga. Bisakah kamu mengalahkan raja abadi? Kaisar Guntur bertanya. Tubuh sejati Wudau berkata dengan tenang, Aku bisa mengalahkan raja abadi biasa, tapi aku tidak bisa mengalahkan raja abadi tertinggi. Sehat. Kaisar Guntur ragu-ragu. Ada lebih dari 20 raja abadi tertinggi di pertemuan benua sembilan awan. Tetapi dia melihat bahwa tubuh sejati Wudau ditentukan, jadi dia tidak mencoba membujuknya lagi. Dia berkata, saya akan membuat beberapa pengaturan dan mengumpulkan tentara. Kita akan pergi bersama. Tidak dibutuhkan. Tubuh sejati Wudau menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan membawa dua orang bersamaku ke pertemuan benua sembilan awan, Kiyu Siluo dan Gu Tongyu. Kiyu Siluo tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu, ketika mereka mendengar bahwa Zidr Immortal Meng Yao telah mengirim orang ke daerah iblis untuk membunuh mereka, tubuh sejati Wudau telah menyatakan niatnya untuk membela mereka. Dikatakan bahwa empat dewi semuanya telah pergi ke pertemuan benua sembilan awan. Sekarang, tubuh sejati Wudau akan membawa mereka bersamanya. Dia pasti ingin membalas dendam untuk mereka. Gu Tongyu tampak khawatir. Dia bertukar pandang dengan Kiyu Siluo. Dia juga sudah menebaknya. Kiyu Siluo berkata dengan tergesa-gesa, Patriark, kami memahami niat Anda. Namun, Patriark, tolong jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya karena kami. Tubuh sejati Wudau mengibaskannya dan menyelaki Kiyu Siluo. Kalian hanyalah salah satu alasanku untuk pergi ke pertemuan benua sembilan awan. Aku juga pergi. Yan Bei Chen berkata dengan dingin. Dia tidak bertanya tentang niat tubuh sejati Wudau dan juga tidak bermaksud demikian. Yang dia tahu hanyalah bahwa tidak peduli apa yang dilakukan tubuh sejati Wudau atau seberapa kuat lawannya, dia akan memilih untuk bertarung bersamanya. Saya pasti tidak akan melewatkan acara yang semarak ini. Iblis Ji terkekeh. Kembali ke sarang iblis, kami berdua berhasil lolos dari kematian. Apa yang perlu ditakutkan dari pertemuan benua sembilan awan? Amitabha. Ming Zen meneriakan proklamasi Budis. Aku juga pergi. Tian Lang sangat tahan dan awalnya bersembunyi di sudut, berpura-pura mati. Ketika dia melihat bahwa semua orang di aula utama telah melangkah maju, dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau dan mau tidak mau memutar matanya. Kalian semua hanya mencoba pamer. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tian Lang mengutuk secara internal dan bertanya dengan cara pengujian, mengapa saya tidak menjaga tempat itu. Petik 2 Tubuh sejati Wudau tidak memberi Tian Lang pilihan lain. Dalam sekejap, dia menaiki punggung Tian Lang dan berkata, itu bagus juga. Semuanya, ikuti aku dan lihat saja dari pinggir. Jangan bergerak tanpa perintahku. Saudara Feng, tolong jaga yang lain ketika saatnya tiba. Tubuh sejati Wudau diinstruksikan lagi. Di antara semua orang, Kaisar Guntur adalah satu-satunya yang telah berkultivasi ke alam gua surga dan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah semuanya diatur, tubuh sejati Wudau meninggalkan Heaven desolat esek secara diam-diam dengan tujuh jenderal iblis emosi dan menuju ke arah pohon ilahi. Bab 2603 Pada hari kedelapan pertemuan sembilan awan, di puncak gunung Jianmu. Matahari pagi bersinar di pohon ilahi Jianmu, menyelimuti daftar keabadian dan arahat yang disempurnakan. Nama-nama 20 jenius dalam daftar itu mempesona dan berseri-seri. Mereka mewakili kemuliaan tertinggi dan membuat pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya merindukan mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya 100 pembudidaya teratas dalam daftar dewa sempurna dan arahat yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi Jianmu. Kebanyakan pembudidaya hanya bisa tinggal di puncak gunung Jianmu. Setelah malam istirahat, 20 elit pada daftar imortal dan arahat yang disempurnakan telah pulih dan berdiri dengan semangat tinggi. Qin Ce, yang menduduki peringkat kedua di Perfected Immortal Ranking, berjalan menuju alam abadi cakra wala ilahi. Yun Zu hendak menuju ke Jianmu Divine Tree, tapi dia mengerutkan kening saat melihat Qin Ce. Dia melirik Su Zimo dan berhenti di jalurnya. Jun Yu sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti juga. Qin Ce melewati kerumunan dan berdiri di depan Su Zimo, menatap Su Zimo, yang sedang duduk di tanah. Su Zimo. Qin Ce memanggil. Su Zimo sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia telah merasakan kedatangan Qin Ce sejak lama, tetapi dia mengabaikannya. Dia hanya membuka matanya perlahan ketika Qin Ce berbicara. Dia tidak bangun dan hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Kilatan dingin melintas di mata Qin Ce. Sebagai putra tirk, dia memiliki status tinggi. Selanjutnya, dia adalah imortal yang sempurna dan baru saja mendapatkan posisi kedua di Perfected Immortal Ranking. Namun, surga abadi ini dari alam bawah bahkan tidak bangun untuk menyambutnya. Qin Ce pulih dengan cepat dan tersenyum. Su Zimo, alasan mengapa aku di sini adalah untuk membuat kesepakatan denganmu. Cukup bagi Anda untuk mencapai surga dalam satu langkah. Oh! Ekspresi Su Zimo tidak berubah, seolah-olah dia tidak tergerak. Meskipun Qin Ce ini memiliki senyum di wajahnya, indera rohnya masih bisa merasakan permusuhan di lubuk hati orang ini. Qin Ce adalah putra tirk dan memiliki latar belakang bangsawan dengan garis keturunan yang kuat. Dia memandang rendah para pembudidaya dari alam bawah. Sepertinya dia sedang mendiskusikan semacam kesepakatan dengan Su Zimo, tetapi ada sedikit arogansi dalam kata-katanya, membuatnya seolah-olah dia sedang memberi sedekah kepada Su Zimo. Qin Ce berkata, Saya akan langsung ke intinya. Selama Anda bersedia menyerahkan buklet jade-klir jade, Anda akan mendapatkan persahabatan dengan keluarga Qin saya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Anda dapat datang ke Istana Cakrawala Tertinggi untuk mencari saya. Tentu saja, jika kamu memilih untuk meninggalkan Akademi Qiankun dan bergabung dengan Istana Cakrawala Tertinggi, aku akan mempertimbangkannya. Bahkan sampai aku bisa menerimamu sebagai muridku dan membimbingmu secara pribadi, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan seni dao di SkyJatbook. Su Zimo mencibir dalam hatinya. Qin Ce ingin dia menyerahkan buku Giyok Kemurnian Giyok hanya karena apa yang disebut janji. Tidak tertarik. Su Zimo menolaknya tanpa ragu-ragu. Wajah Qin Ce menjadi gelap. Dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata, Kamu harus tahu bahwa aku bertekad untuk mendapatkan buklet jade-klir jade untukmu. Aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Aku memberimu kesempatan ini, jadi kamu sebaiknya menghargainya. Jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Qin Ce tidak lagi menyembunyikan niatnya. Bahkan, dia secara terang-terangan mengancamnya. Apa yang kamu inginkan? Yun Zu tidak tahan lagi. Dia berdiri di depan Su Zimo dan mengejek, sebagai murid yang berdaulat dan abadi sejati, beraninya kamu mengancam surga abadi. Apakah kamu tidak malu? Akademi Qian Kun memiliki orang-orang. Mo King juga menonjol. Jun Yu berbalik dan berdiri di depan Qin Ce. Matanya dingin ketika dia berkata, Qin Ce, apakah kamu ingin terus bertarung? Jika anda punya nyali, jangan biarkan raja abadi menyelamatkan anda. Dalam sekejap mata, ketiga peri itu menonjol. Salah satunya adalah puncak dari True Immortal Ranking, Immortal Sempurna Tertinggi, Jun Yu. Tekanan pada Qin Ce meningkat. Setelah hening sejenak, Qin Ce mengangkat bahu dan tiba-tiba tersenyum. Aku hanya mengatakan, kenapa kalian harus begitu serius? Dengan itu, Qin Ce berbalik dan berjalan menuju pohon ilahi. Di sisi Puri Land of Bliss, Si Unian melihat ke arah Su Zimo dan melihat lebih dalam. Qin Ce bukan satu-satunya. Si Unian juga memperhatikan Su Zimo. Segel Gunung Sumeru besar adalah teknik rahasia Gunung Sumeru Tanah Murni Kebahagiaan. Su Zimo telah memperoleh teknik rahasia ini dan mampu mengolah segel Gunung Sumeru besar ke tingkat seperti itu. Jelas bahwa dia telah memperoleh ajaran sejati dari seorang Biksu Buddha. Karena itu adalah ajaran sejati seorang Biksu Buddha, dia harus menjadi yang paling memenuhi syarat untuk mewarisinya. Gangguan kecil di sisi ini segera meredah. Seratus Dewa Sempurna dan seratus arahat bergerak. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, mereka tiba di pohon ilahi. Semua orang duduk. Seorang peri dari Crimson Heaven Celestial Rilem menonjol dan berkata sambil tersenyum, ada cukup waktu. Anda tidak perlu terburu-buru untuk berkultivasi. Saya ahli dalam jalan teh. Saya bisa menuangkan secangkir harum untuk Anda. Teh. Baik. Si G, yang menduduki peringkat ke-8 di True Immortal Ranking, tertawa dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa keterampilan Teh Tuan Luohua tidak ada bandingannya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mencicipi hari ini. Kince, Moonlight Sword Immortal, dan yang lainnya mengangguk. Si Unian dan para arahat lainnya tidak keberatan dengan teh abadi. Peri Luohua tersenyum tipis dan mengeluarkan satu set teh dari kantong penyimpanannya yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia kemudian dengan terampil menyeduh teh. Mata air spiritual yang mendidih dituangkan ke dalam daun teh segar. Uapnya padat dan aroma tehnya menyegarkan. Orang-orang ini, terutama 20 jenius di peringkat abadi sempurna dan peringkat arahat, adalah masa depan alam abadi sembilan surga dan elisium. Jika tidak ada yang salah, para jenius di dua daftar memiliki peluang tinggi untuk memasuki alam gua surga dan menjadi raja abadi. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun koneksi. Peri Luohua jelas siap. Dia ingin lebih dekat dengan orang-orang di sini, terutama para jenius di dua daftar. Peri Luohua menyerahkan tehnya kepada 20 jenius di peringkat abadi sempurna dan peringkat arahat. Kemudian, dia mengirim sisa teh ke pembudidaya lainnya. Teh yang enak. Monlight Sword Immortal memuji setelah mencicipinya dengan hati-hati. Memang. Kince menganggup dan berkata, sayang sekali masih ada yang hilang. Pada saat ini, Meng Yao tersenyum dan berkata, jika Anda tidak keberatan, saya ingin memainkan lagu di sitar. Tolong dengarkan. Besar. Mata Yun Mubai berbinar. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Kince, Zhuowuchen, dan para arahat semuanya bersemangat. Meng Yao adalah salah satu dari empat peri. Reputasinya jauh lebih tinggi daripada peri Luohua. Di antara para dewa dan biksu, hanya sedikit yang pernah mendengar tentang sitar Meng Yao. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan musiknya, bahkan beberapa arahat tergoda, apalagi para dewa sempurna. Sebenarnya, niat Meng Yao mirip dengan niat Luohua. Orang-orang di depannya adalah favorit surga yang paling kuat di alam surga. Jika dia bisa mengenal orang-orang ini, reputasinya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak banyak orang yang bisa mendengar musiknya. Bukan karena dia bangga. Itu karena kebanyakan orang tidak berguna baginya. Mereka tidak layak dia bermain sitar. Bab 2604 Meng Yao duduk di tanah, mengeluarkan Gukin, dan meletakkannya di atas lututnya. Jari-jarinya dengan lembut membelai senar, dan suara surgawi yang samar terdengar. Begitu suara itu datang, pikiran semua orang langsung ditangkap dan mereka secara tidak sadar tenggelam di dalamnya. Bahkan tes surgawi di tangan para pembudidaya menjadi hambar. Suara Gukin jelas terngiang di telinga para dewa dan biksu, tetapi hati mereka sangat sunyi. Seolah-olah lingkungan menjadi sangat kosong, hanya suara yang tersisa. Meng Yao menekan senar dengan tangan kirinya dan memainkan senar dengan tangan kanannya. Tekniknya rumit dan bervariasi, memukau penonton. Suara Gukin itu dalam dan jauh, seperti aliran waktu, membuat orang tidak bisa tidak mengingat masa lalu. Terkadang itu seperti suara lonceng angin, sangat halus seperti peri. Terkadang lembut dan panjang, seperti peri yang berbisik di telinga. Kadang-kadang husyuk dan berat, seperti lonceng besar. Setelah waktu yang lama, lagu itu berakhir, tetapi suaranya tetap ada. Para abadi dan biksu masih tenggelam di dalamnya dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Bahkan Jun Yu menganggup diam-diam. Meskipun dia cukup meremehkan beberapa tindakan Meng Yao, dia harus mengakui bahwa Meng Yao memang luar biasa dalam seni Gukin. Dia pantas mendapatkan gelar Dewa Sitar. Kin Che bertepuk tangan dan berkata, saya sudah lama mendengar lagu Dewa Sitar. Ini seperti suara alam, berlama-lama di udara selama tiga hari. Saya beruntung mendengarnya hari ini, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kamu merayuku. Meng Yao Smilet. Amitabah. Si Unian bernyanyi dengan lembut dan berkata, musikmu sangat menyentuh. Aku mengagumimu. Para abadi dan Biksu perlahan bangun dan berseru. Meng Yao terlihat rendah hati dan tenang, tetapi dia sangat bangga di dalam hatinya. Setelah lagu itu, Meng Yao langsung menjadi pusat perhatian dan menarik perhatian semua orang. Para Dewa dan Biksu sudah melupakan tes surgawi Perilohua. Perilohua marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia hanya bisa duduk kembali. Yunzu melihat pemandangan ini dan tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia dan Meng Yao sama-sama berada di alam abadi awan ilahi dan keduanya adalah putri kerajaan surgawi. Mereka sudah saling kenal sejak lama, jadi dia tahu lebih banyak tentang Meng Yao. Kemanapun dia pergi, Meng Yao punya cara untuk menjadi pusat perhatian. Selain Yunzu, Mo King juga tidak terpengaruh oleh musik sitar Meng Yao. Yunzu menatap Mo King yang tenang di sampingnya dan tersenyum. Mo King tampaknya memiliki cara untuk membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Di bawah pohon pembangun, tingkat keabadian sejati dan arahat digantung tinggi. Jenius surgawi berkumpul, semangat kepahlawanan mereka mencapai surga saat mereka menunjukkan sungai dan gunung. Bahkan ada peri di sampingnya. Suara sitar panjang dan berlarut-larut, membuat orang iri dan terpesona. Yun Mubai, Peringkat ke-6 di True Immortal Ranking, memuji, saya pikir Meng Yao bukan hanya Sider Immortal dari Godly Cloud Immortal Realm, dia adalah Sider Immortal dari Nin Cloud Immortal Realm dan bahkan seluruh Heaven Realm. Tidak buruk. Moonlight Sword Immortal juga mengangguk. Bahkan jika dibandingkan dengan Master Sitar di zaman kuno, rekan Daois Meng Yao tidak kalah banyak. Bahkan, dia bahkan mungkin lebih unggul. Biarawati peringkat ke-2 di daftar arahat, Wulasi, tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa dalam kehidupan ini, Iblis Sitar muncul di domain Iblis. Tampaknya pencapaiannya di Sitar Dao tidak dangkal. Senyum di wajah Meng Yao membeku ketika dia mendengar kata-kata, sihir setan. Tapi segera, dia pulih dan berkata, saya tahu sedikit tentang Sitar Setan ini. Dia dulunya dari alam abadi awan dewa. Dia mencuri Sitar yang menarik perhatianku di relik dan melarikan diri ke domain Iblis. Dia tidak pernah kembali. Kince mengangkat alisnya dan bertanya, apa Sitar Setan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Hanya bukan siapa-siapa. Monlight Sword Immortal tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa dia hanya seorang Ski Immortal. Dia bahkan tidak layak disebut. Dia bahkan tidak setingkat dengan Meng Yao. Ha? Kince mencibir, Ski Immortal pantas disebut Sitar Setan. Benar-benar tidak ada orang lain di domain Iblis. Linlei tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa Sitar Setan ini cukup kuat. Dia adalah salah satu dari tujuh jenderal setan emosional dari Sekte Tianhuang bersama dengan mitra kultifasinya. Sekte Tianhuang. Para pembudidaya terkejut mendengar nama itu. Dalam beberapa tahun terakhir, selain Kaisar Kekaisaran Bosun dan Kaisar Iblis Kehancuran, Sekte Tianhuang adalah sekte paling terkenal di domain Iblis. Itu bukan karena Sekte Tianhuang kuat, tetapi karena Patriark mereka terlalu menakutkan. Iblis tertinggi, Arakita Kesi. Yang disebut tujuh jenderal Iblis emosional tidak perlu ditakuti. Selain Feng Chantian, yang adalah Raja Iblis, sisanya adalah Dewa Langit. Di sisi lain, Patriark Sekte Tianhuang, Arakita Kesi, dikatakan cukup kuat. Dia menyebabkan keributan besar di alam abadi awan Giyok, membunuh ribuan dewa sempurna, dan membunuh lima penguasa kota surgawi. Perijialan tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa ketika dia menjalani kesengsaraan surgawi, dia menarik kesengsaraan surga ke-10. Saya ingin tahu apakah itu benar. Haha. Kince tertawa keras. Ini hanya rumor yang dibuat oleh sekelompok bajingan domain Iblis. Siapa yang akan percaya? Bahkan Kaisar Kuno hanya selamat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Bagaimana Arakita Kesi bisa menarik kesengsaraan surga ke-10? Betul sekali. Moonlight Sword Immortal mengangguk. Dia melirik Moking, yang tidak jauh, dan berkata, Saudari Junior, lihat. Saya sudah mengatakan bahwa ini terlalu konyol. Itu tidak mungkin benar. Saya percaya itu benar. Moking tidak berdebat dengannya. Dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Linlei berkata dengan suara yang dalam, apakah kesengsaraan surga ke-10 itu benar atau tidak? Metode Arakita Kesi memang menakutkan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lima penguasa kota surgawi tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Mendengar ini, kebanggaan langit pada True Immortal Ranking dan Arhat Ranking menjadi gelap. Lima penguasa kota surgawi semuanya ahli yang memiliki kesempatan untuk bersaing untuk peringkat abadi sejati. Linlei berkata bahwa lima penguasa kota surgawi tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Arakita Kesi. Bukankah dia bermaksud bahwa mereka juga rentan di hadapan Arakita Kesi? Huh. Kince mendengus dan berkata dengan mengejek, Bagaimanapun, mereka berasal dari alam bawah. Mereka terlalu pemalu. Mereka takut setelah diancam. Apakah tamu? Linlei memelototinya dan bertanya dengan keras. Siunian tersenyum dan berkata, Arakita Kesi adalah iblis sejati tertinggi. Kedua alam kita juga memiliki dewa sempurna tertinggi dan arhat tertinggi. Penolong Linlei, mengapa Anda harus meningkatkan moral orang lain dan meremehkan moral Anda sendiri? Selama pertempuran di sarang iblis, semua berita mengarah ke kaisar iblis Armageddon. Hampir tidak ada yang memperhatikan keberadaan Arakita Kesi. Para pembudidaya tidak tahu bahwa Arakita Kesi juga hadir di pertempuran dan bahkan telah membunuh beberapa raja surgawi di sarang iblis. Junyu melirik ke arah alam iblis dan berkata perlahan, tidak peduli apa, Arakita Kesi adalah lawan yang kuat dan menakutkan. Jika ada kesempatan, saya ingin bertarung dengannya untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Junyu pada dasarnya suka berperang dan baru saja memenangkan gelar Supreme Perfected Immortal. Tidak banyak pembudidaya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Arakita Kesi, iblis sejati tertinggi, adalah salah satunya. Kince mencibir dan berdiri. Dia menunjuk ke alam iblis dan berkata dengan keras, jika Arakita Kesi berani mengambil setengah langkah ke alam abadi surga ke-9, aku bisa membunuhnya sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Iblis sejati tertinggi, kesengsaraan surgawi ke-10. Mereka bukan apa-apa di depanku. Apakah begitu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kedalaman alam iblis. Bab 2605. Mendengar suara ini, kelompok pembudidaya di bawah pohon ilahi terkejut dan melihat ke arah suara itu. Tubuh Moking bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu dia? Dia benar-benar berani datang. Moking tanpa sadar menatap Yunzu, yang ada di sebelahnya, dengan tatapan bertanya. Yunzu juga sedikit terkejut. Dia jelas mengenali identitas orang ini dan mengangguk pada Moking. Setelah mendapatkan jawaban Yunzu, Moking benar-benar yakin. Dia juga dengan cepat melihat ke arah wilayah iblis. Wilayah abadi dan iblis dipisahkan oleh jurang dewa dan iblis tanpa dasar. Pohon ilahi berakar di jurang ini. Menurut legenda, jurang ini diciptakan oleh kaisar iblis dalam kemarahan dan hampir membelah alam surga menjadi dua dengan kapak penghancur. Untungnya, pohon ilahi ada dan menghubungkan dua wilayah dengan akar yang tak terhitung jumlahnya, sehingga alam surga tidak sepenuhnya terpisah. Di Abyss of Immortals and Demons, ada kabut tebal yang menghalangi penglihatan dan indera ilahi seseorang. Di arah wilayah iblis, melalui kabut tebal, orang bisa samar-samar melihat beberapa sosok berjalan ke arah ini. Yunzu menoleh untuk melihat Suzimo, yang berada di puncak gunung Jianmu, bingung. Dia tidak tahu mengapa Suzimo meminta Arakitakeshi untuk datang saat ini. Apa yang akan dilakukan Arakitakeshi? Ini adalah pertemuan benua sembilan awan. Para jenius dari dua wilayah telah berkumpul, dan ada juga sekelompok raja surgawi. Bahkan jika Arakitakeshi bisa menekan dewa sempurna dari dua daftar sendirian, bagaimana dia bisa menghadapi lebih dari seratus raja surgawi yang hadir. Selain itu, ada lebih dari 20 raja surgawi yang tak tertandingi di antara mereka. Meskipun Arakitakeshi memiliki kuali penekan penjara dan dapat menghancurkan kehampaan dan meninggalkan tempat ini kapan saja, jika raja surgawi bergabung dan menyegel kehampaan, metode kepergian ini akan benar-benar terputus. Di puncak gunung Jianmu, banyak raja surgawi juga merasakan sesuatu. Mereka berdiri dan melihat ke arah wilayah iblis. Segera, sekelompok pembudidaya berjalan keluar dari kabut. Orang yang memimpin mengenakan juba ungu dan topeng perak. Dia mengendarai Celestial Wolf Demonic Beast yang besar, dan dia berjalan perlahan. Satu orang dan satu tunggangan berjalan di depan, memancarkan tekanan yang kuat. Arakitakeshi dari alam iblis. Banyak dewa asli dari alam abadi surga Giyok segera mengenali tubuh asli Wudau. Mereka berkata dengan kebencian dan ketakutan dalam suara mereka. Itu Arakitakeshi. Para raja surgawi yang hadir saling melirik. Mereka juga sedikit terkejut dan diam-diam mengerutkan kening. Tentu saja, raja surgawi telah lama mendengar nama Arakitakeshi, tetapi ini adalah pertama kalinya sebagian besar raja surgawi melihat Wudau secara langsung. Indra ilahi mereka menyelidiki tubuh asli senibela diri beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi alam kultifasi tubuh asli. Namun, melalui aura yang diungkapkan oleh tubuh asli Wudau, raja surgawi dapat secara kasar menentukan bahwa tubuh asli Wudau belum melangkah ke alam gua surga, bahkan tidak setengah langkah ke alam gua surga. Namun, di mata semua raja surgawi, Arakitakeshi secara alami tidak layak disebut. Alasan utama mengapa raja surgawi begitu takut pada Arakitakeshi adalah Kaisar Bosun di belakangnya. Apa tujuan kunjungan Arakitakeshi kali ini? Apakah tindakannya mewakili Kaisar Bosun? Apakah Kaisar Bosun ada di dekat sini? Raja surgawi dari dua alam saling melirik dan berkomunikasi dengan indra ilahi mereka. Mereka memutuskan untuk tetap diam untuk sementara waktu dan mengamati langkah Arakitakeshi selanjutnya. Raja surgawi Linglong sedikit mengernyit. Dia telah mengetahui identitas sebenarnya dari Arakitakeshi dari Kaisar Manusia Linsan, jadi dia melirik Suzimo secara diam-diam. Bahkan dia tidak bisa menebak tujuan kedatangan Arakitakeshi. Namun, ketika dia melihat Suzimo terlihat tenang dan tampak siap, dia merasa sedikit lega. Di bawah pohon penciptaan ilahi, hati para dewa sempurna bergetar. Mereka berdiri dan melihat tubuh utama Wudao yang berjalan perlahan. Ekspresi mereka tidak ramah dan mereka waspada. Arakitakeshi adalah iblis paling terkenal di domain Vien dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pembudidaya yang berani ceroboh. Mata Junyu terkunci pada tubuh Wudao saat matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Mata Siunian tertuju pada tubuh asli Wudao, dan sedikit keceriaan dan ketertarikan terlihat di matanya. Seolah-olah dia ingin melihat sesuatu dari tubuh Wudao. Sayangnya, Wudao mengenakan topeng Moluo, dan tubuhnya tampak diselimuti lapisan kabut misterius. Tidak ada yang bisa melihat melalui dia. Di belakang tubuh Wudao, ada enam pembudidaya lain yang berjalan berdampingan. Kultifator di paling kiri tinggi dan memiliki rambut panjang. Saat dia melangkah maju, dia memancarkan aura heroik dan tatapannya seperti kilat. Itu adalah Kaisar Guntur Murka Surga, Feng Chan Tian. Meskipun Feng Ken Tian telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun, banyak Raja Abadi dari alam surgawi Cakrawala Surgawi segera mengenalinya. Raja Abadi Linglong sangat senang melihat teman lamanya dari planet Tianhuang. Dia sangat senang sehingga dia ingin bangun. Tapi Feng Chan Tian, yang berdiri di seberang Abyss of Immortals and Demons, menggelengkan kepalanya sedikit. Immortal King Linglong menarik nafas dalam-dalam dan tidak bertindak gegabuh. Immortal King Changya dari Great Jin Immortal Kingdom mendengus. Ini Feng Chan Tian, beraninya dia menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, dia telah membentuk Surga Gua dan menjadi Raja Abadi. Dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya, kata Raja Abadi lainnya. Raja Abadi Changya mencibir dan berkata, Jadi apa? Dia hanyalah Raja Abadi dari Surga Gua kecil. Kekuatan tempurnya terbatas, dan dia adalah dunia yang terpisah dari Raja Abadi yang tiada taranya. Di sebelah Feng Chan Tian adalah seorang pria yang tampak dingin dengan pedang panjang di tangannya. Itu adalah surai Yan Bei Chen. Di samping Yan Bei Chen adalah seorang gadis muda yang cantik sempurna dalam gaun merah muda. Dia tersenyum pada pertemuan sembilan surga dengan senyuman yang sepertinya bisa membalikkan semua makhluk hidup. Banyak pembudidaya tidak bisa tidak terpesona oleh senyum gadis muda itu. Bidat Iblis-Iblis. Seorang Raja Abadi berteriak dan menggunakan teknik suara rahasia untuk menyentak banyak pembudidaya kembali ke akal sehat mereka. He he. Iblis Ji tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan mengedipkan mata pada kerumunan. Setiap tindakan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona. Lebih jauh lagi, itu tidak bisa dilacak, seolah-olah itu berasal dari lubuk hatinya. Seorang biksu muda berdiri di sampingnya. Matanya jernih dan cerah, tampaknya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Ming Zen Di tanah murni kebahagiaan, seseorang dari biara Buddha mengenali Ming Zen dan bergumam kaget, dia tidak mati. Selain Ming Zen, sisa biksu yang memasuki neraka avici saat itu semuanya terkubur di dalamnya. Semua orang berpikir bahwa Ming Zen juga sudah mati. Untuk berpikir bahwa dia masih hidup dan bahkan telah bergabung dengan sekte Tianhuang dan domain iblis. Di samping Ming Zen adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memegang seruling giok dengan ekspresi melankolis. Wanita itu memegang sitar di satu tangan dan lengan pria itu dengan tangan lainnya, matanya dipenuhi cinta. Dari jauh, mereka tampak seperti sepasang kekasih abadi. Itu mereka. Ekspresi zider immortal menjadi dingin ketika dia melihat pasangan itu dan kilatan pembunuh melintas di matanya. Patriark Sekte Tianhuang, Araki Takeshi, telah muncul di benua pertemuan sembilan awan dengan tujuh jenderal iblis emosinya. Ini juga pertama kalinya dia muncul di depan orang banyak dan itu merupakan pukulan besar bagi semua orang. Jelas tidak banyak orang di sisi lain. Bahkan jika tunggangan Araki Takeshi disertakan, hanya ada delapan dari mereka. Namun, delapan dari mereka tampaknya tidak dirugikan oleh para ahli dari domain abadi sembilan awan dan tanah murni kebahagiaan. Bab 2606 Feng Ken Tianh telah membuat nama untuk dirinya sendiri di alam surga ratusan ribu tahun yang lalu. Dia telah menjadi imortal sempurna selama pertemuan benua sembilan awan. Sekarang dia telah mencapai tahap wawasan tao dan menjadi raja abadi. Ini bukan apa-apa baginya. Penguasa Sirius sebelumnya adalah Kaisar Bosun. Dia telah melihat orang yang lebih kuat, jadi ini bukan apa-apa baginya. Karena dia sudah ada di sini, tidak ada jalan untuk kembali. Kenapa dia harus takut? Siapa orang-orang di sebelah Feng Ken Tian? Mereka pastilah tujuh jenderal iblis emosi dari sekte Tianhuang. Mereka menjadi terkenal di wilayah iblis. Feng Ken Tian adalah raja abadi, dan sisanya hanyalah dewa surgawi. Haha, saya pikir mereka semua adalah pembudidaya yang kuat. Banyak pembudidaya berdiskusi di puncak gunung Jianmu. Sebagian besar orang di pertemuan benua sembilan awan adalah dewa sempurna. Mereka tidak peduli tentang Yan Bei Chen dan dewa surgawi lainnya. Mengapa Araki Takeshi dan Feng Ken Tian membawa beberapa dewa surgawi ke sini? Apakah sekte Tianhuang yang lemah ingin berperang melawan dua wilayah kita? Haha, kecuali Araki Takeshi ingin mati. Di mata para dewa dan biksu, Araki Takeshi dan yang lainnya terlalu lemah. Mereka bahkan tidak layak disebut. Ada lebih dari seratus ribu dewa sempurna dan lebih dari seratus raja surgawi di pertemuan benua sembilan awan. Jika para abadi mengerumuni mereka, Araki Takeshi dan yang lainnya akan tenggelam dalam sekejap. Seorang kultifator menghela nafas, omong-omong, Araki Takeshi benar-benar berani. Dia membawa begitu sedikit orang namun dia berani datang ke pertemuan benua sembilan awan. Hanya orang bodoh yang tidak takut, kata orang lain tidak setuju. Di bawah pohon ilahi jianmu, Araki Takeshi, beraninya kau muncul di pertemuan benua sembilan awan. Kince memandang Araki Takeshi dengan dingin dan berkata perlahan, apakah menurutmu pertemuan benua sembilan awan itu seperti perjamuan persik Saturnus? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kince memiliki dewa sempurna tertinggi, arhat tertinggi, dan 200 dewa sempurna terbaik di sisinya. Dia juga memiliki sekelompok Raja Surgawi di belakangnya, jadi dia secara alami tidak perlu takut. Zuo Wuchen menghunus pedang Wuchennya dan menjentikan pedangnya dengan ujung jarinya, mengeluarkan suara dering yang jelas. Dia berkata dengan lemah, Aku pernah mendengar bahwa gelar Araki Takeshi tidak ada bandingannya. Aku ingin bertukar petunjuk dengan pedang Wuchen di tanganku. Monlight Sword Immortal tersenyum tipis. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Jika dia berani datang, aku akan menunjukkan pedang cahaya bulanku. Araki Takeshi kejam dan pembunuh. Dia berani melangkah ke alam abadi sembilan awan. Aku bersedia membunuhnya dan mengirimnya ke reinkarnasi. Keempat dalam daftar arahat, kata Suba Arahat dengan suara berat. Di bawah pohon ilahi, para dewa dan biksu semuanya mengeluarkan kata-kata yang berani, aura mereka melonjak. Moking tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Dia mencibir, Jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak menyeberangi Abyss of Immortals and Demons dan melawannya? Suara-suara di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Kata-kata Moking kebetulan menusup titik sakit semua orang. Para abadi dan biksu tampak percaya diri, tetapi tidak ada yang berani menyeberangi jurang dewa dan iblis dan menyerang tubuh sejati Wudao. Pertama-tama, Araki Takeshi terlalu terkenal. Dia juga dikenal sebagai iblis sejati tertinggi. Dia telah mendatangkan malapetaka di pesta persik keabadian dan membantai banyak orang di kota Langfeng. Rekor pertempuran seperti itu terlalu mengejutkan. Kedua, melintasi Abyss of Immortals and Demons berarti Araki Takeshi berada di atas angin. Selain itu, ada Raja Abadi, Feng Chantian. Siapa yang berani menyeberang? Kince mencibir, mengapa kita harus pergi ke alam iblis? Jika Araki Takeshi punya nyali, dia bisa datang ke alam abadi sembilan awan. Seperti yang saya katakan, jika desolate marsial berani mengambil setengah langkah ke alam abadi sembilan surga, saya akan memastikan darahnya berceceran di mana-mana. Begitu dia selesai berbicara, desolate marsial melirik Kiyu Siluo di belakangnya dan sedikit mengangguk. Kemudian, Araki Takeshi mengendarai serigala surgawi dan menyeberangi Abyss of Immortals and Demons dengan Kiyu Siluo. Dalam sekejap mata, Araki Takeshi telah tiba di alam abadi sembilan awan dan menuju Kince dan yang lainnya. Merasa, Araki Takeshi berani datang. Para pembudidaya terkejut. Siapa yang ingin menumpahkan darahku di tempat dan memenggal kepalaku? Mata marsial Dao Bodi dingin saat dia mengamati kerumunan di depannya dengan aura yang menindas. Terlepas dari Junyu, Si Unian dan pembudidaya lainnya diturui Mortal Ranking, yang lain menghindari kontak mata. Tubuh Sejati Wu Dao menatap Kince. Kince segera merasakan peningkatan tekanan. Rasa takut yang tak terlukiskan menyelimuti bagian atas kepalanya, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Tapi tidak mungkin dia bisa mundur sekarang. Dia tidak bisa menarik kembali apa yang baru saja dia katakan. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, itu yang saya katakan, Anda. Sebelum Kince bisa menyelesaikannya, tubuh Sejati Wu Dao sudah bergerak. Dia menyerang tanpa peringatan. Tubuh Sejati Wu Dao meninggalkan punggung serigala surgawi dan muncul di depan Kince dalam sekejap. Tubuh Sejati Wu Dao tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Kince. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya itu. Kecepatan dan kekuatan pukulan telah mencapai puncaknya. Murid Kince berkontraksi dan dia ketakutan. Ada banyak Dewa Sempurna yang hadir, termasuk Dewa Sempurna dan arahat tertinggi. Tetapi pada saat ini, dia merasa semua orang di sekitarnya telah menghilang. Dia adalah satu-satunya yang tersisa menghadap tubuh Sejati Wu Dao. Faktanya, itulah yang terjadi. Tubuh Sejati Wu Dao menyerang tiba-tiba. Itu sangat cepat sehingga tidak ada pembudidaya yang hadir yang bisa bereaksi. Tidak ada yang menyangka bahwa Desolate Marsial akan berani melakukan langkah pertama meskipun dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan raja abadi yang menjaga tempat itu. Dia tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak bisa memblokirnya. Seketika, hanya itu dua pikiran yang tersisa di benak Kince. Pukulan dari tubuh Sejati Wu Dao membuatnya merasakan aura kematian yang sudah lama tidak ia rasakan. Bahkan selama kompetisi True Immortal Ranking, dia tidak pernah merasakan bahaya yang begitu kuat ketika dia menghadapi belenggu ruang waktu Jun Yu. Lari. Kince sangat menentukan. Tanpa berpikir, dia meninggalkan tubuh fisiknya dan roh esensinya meninggalkan tubuhnya, membawa buah dao dan gulungan kuno saat dia melarikan diri ke kejauhan. Bang. Pukulan dari tubuh Sejati Wu Dao menghancurkan tubuh fisik Kince. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu mengeluarkan panas yang menyengat. Sebelum dagingnya bisa terbentuk kembali, itu dibakar menjadi abu oleh panasnya pukulan. Tubuh fisik Kince hancur total dengan satu pukulan. Itu tidak semua kekuatan pukulan. Reaksi Kince sangat cepat. Namun, saat roh esensinya meninggalkan tubuh fisiknya, pukulan Suzy Mo turun. Sementara tubuh fisiknya dihancurkan, roh esensinya juga diselimuti. Kekosongan di sekitarnya tampaknya telah runtuh karena pukulan itu. Tidak peduli bagaimana Kince berjuang, roh esensi dan buah daunnya tidak bisa lepas dan hanya bisa tenggelam lebih dalam. Sama seperti roh esensi, Kince akan dihancurkan oleh pukulan dari tubuh sejati Wu Dao, gulungan kuno di samping buah daun tiba-tiba melepaskan cahaya berbeda yang dipenuhi dengan kekuatan kuat yang jauh melebihi tingkat keabadian yang disempurnakan. Aura menakutkan meledak dan membantu Kince melarikan diri dari bahaya secara instan. Bab 2607 Cahaya yang dipancarkan oleh buku Giyoke Murnian Tinggi menyebabkan tubuh utama Wu Dao merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit karena terkejut. Tubuh Wu Dao yang sebenarnya telah dikultifasikan ke alam yang sempurna. Kekuatan yang bisa membuatnya sakit pasti tidak datang dari Kince. Tubuh utama Wu Dao merenung sejenak dan segera mengerti. Sebagai manual rahasia terlarang, buku Giyoke Murnian Tinggi sangat berharga. Meskipun Kince telah memperoleh salah satu dari tiga buklet Giyoke Murni, Kaisar Kekaisaran di belakangnya telah meninggalkan beberapa batasan pada buklet untuk mencegahnya diambil oleh orang luar. Tubuh utama Wu Dao tenang. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan buku Giyoke Murnian Tinggi, tetapi tidak masalah jika dia tidak bisa, tujuannya bukanlah buku Giyoke Murnian Tinggi untuk memulai. Kince berhasil melindungi roh esensinya dengan batasan yang ditinggalkan oleh ayahnya dan melarikan diri kembali ke puncak Gunung Jianmu dengan buklet Giyoke Murnian Tinggi dan buah Dao. Dia hampir ketakutan karena akalnya. Jika bukan karena pembatasan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia akan mati. Meski begitu, dia menderita kerugian besar. Tubuhnya dihancurkan oleh tubuh utama Wu Dao dan berubah menjadi abu, dia bahkan tidak bisa bangkit dari setetes darah. Kerumunan itu gempar. Tidak ada yang mengira tubuh utama Wu Dao begitu mendominasi sehingga dia berani menyerang putra sang raja di depan semua orang dan bahkan menggunakan gerakan membunuh. Lebih dari itu, tidak ada yang mengira Kince akan meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan panik sebelum dia bahkan bisa menahan satu pukulan pun dari tubuh utama Wu Dao. Tidak hanya Kince seorang putra Tirk, dia juga yang kedua di True Immortal Ranking. Bahkan jika dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Arakitakesi, siapa lagi yang bisa menandingi Arakitakesi? Kaisar Abadi Chang Yeh sangat marah. Dia tiba-tiba bangkit dan menatap tubuh utama Wu Dao dengan ekspresi gelap. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terlalu mendadak. Dia bahkan tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Kince. Pada saat itu, Kince kembali. Bahkan jika Kaisar Abadi Chang Yeh ingin menimbulkan masalah, dia tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara Dewa Sempurna. Sebagai Raja Surgawi, dia peduli dengan reputasinya, dan tidak pantas baginya untuk menyerang Arakitakesi secara paksa karena hal ini. Belum lagi dia tidak yakin dengan situasi di pihak Arakitakesi. Dia tidak tahu apakah Imperial Monarch Boksun ada di dekatnya, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Raja Abadi lainnya memiliki pemikiran yang sama. Fakta bahwa Arakitakesi berani membawa orang-orang ini dengan cara yang mendominasi dan tanpa rasa takut berarti ada kemungkinan besar Kaisar Boksun ada di dekatnya. Di bawah pohon pembangun, Jun Yu, Si Unian, dan kelompok Dewa dan Biksu lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Saraf mereka sangat tegang saat mereka menatap tajam ke arah Wu Dao, takut dia akan menyerang lagi. Baru saja, pukulan Wu Dao juga membuat yang lain takut. Jika mereka berada di tempat Kince, kemungkinan besar mereka akan mati. Sebagai imortal sempurna tertinggi, Jun Yu tegas berdiri ketika kelompok imortals diintimidasi oleh Aura Wu Dao dan jatuh ke dalam kehaningan. Jun Yu menahan tekanan besar yang melonjak dari Arakitakesi dan bertanya dengan suara yang dalam, bolehkah saya tahu mengapa Arakitakesi dari domain iblis ada di sini? Wu Dao hanya dengan santai meninjukin C dan tidak terus menyerang. Saya mendengar bahwa dua domain Anda mengadakan pertemuan benua sembilan awan, jadi saya datang untuk melihatnya. Suara Wu Dao terdengar agak jauh di balik topeng perak. Aku juga datang untuk menyelesaikan beberapa skor. Skor berapa? Tanya Jun Yu. Zider Immortal, untuk sitar, kamu mengejar sitar dan seruling iblisku selama bertahun-tahun, dan bahkan mengejarku ke domain iblis. Tatapan Wu Dao berbalik dan mendarat di Zider Immortal Meng Yao. Apakah tidak ada seorang pun di Sekte Tianhuangmu? Meng Yao tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari tatapan Wu Dao. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan bertanya, Arakita Kesi, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu kesempatan. Wu Dao berkata dengan tenang, karena kamu disebut Zider Immortal, bersainglah dengan Zider Demonku. Jika kamu menang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Huh. Meng Yao meliriki Yusiluo dan mencibir, sihir setan. Apa haknya untuk bersaing denganku? Aku lupa menyebutkan. Wu Dao tidak menjelaskan dan melanjutkan, jika kamu tidak bersaing, aku akan memukulmu sampai mati. Anda. Meng Yao terkejut dan marah. Dia terdiam. Dari kata-kata Arakita Kesi, membunuhnya semudah membunuh semut. Sebagai salah satu dari empat peri, dia selalu menjadi pusat perhatian dan dikagumi oleh banyak pembudidaya. Setiap kultifator akan memperlakukannya dengan hormat, seolah-olah mereka takut kehilangan sopan santun. Tidak hanya Arakita Kesi dari alam iblis ini yang kasar padanya, dia juga tidak memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memukulinya sampai mati. Yang paling menakutkan, pria itu tidak bermoral dan mendominasi. Meng Yao tidak ragu bahwa jika dia mengatakan tidak, Arakita Kesi akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jun Yu dan yang lainnya mengerutkan kening bingung. Kaisar abadi di puncak gunung Jianmu juga mengenakan ekspresi aneh. Apakah Arakita Kesi dari alam iblis ini datang untuk bersaing dengan Meng Yao di sitar? Meng Yao disebut Zider Immortal. Dia cukup terampil dalam dao sitar. Apakah dia benar-benar ingin bersaing dengan Meng Yao di dao sitar? Hehehe. Moonlight Sword Immortal terkekeh dan menggelengkan kepalanya, sungguh konyol. Heaven Immortal peringkat kelima berani menantang Zider Immortal Meng Yao, siapa immortal sejati. Kultifasi Kiyu Siluo hanya di alam abadi surga peringkat kelima. Ada perbedaan besar antara dia dan Meng Yao. Di mata orang banyak, keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Bukankah itu tidak adil? Moking mentransmisikan suaranya ke Yunzu. Dia tanpa sadar memihak tubuh utama Wu Dao dan berkata dengan cemas, perbedaan antara kultifasi mereka terlalu besar. Bagaimana sitar setan bisa menang? Yunzu berkata, jika itu hanya kompetisi keterampilan sitar, itu tidak ada hubungannya dengan kultifasi. Baik. Meng Yao setuju setelah keheningan singkat. Dia kemudian berkata dengan tawa hampa, karena kamu memintanya, jangan salahkan aku untuk itu. Meng Yao duduk di tanah dan meletakkan sitar di lututnya. Dia memandang Kiyu Siluo dan berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Jari-jari Meng Yao tiba-tiba memetik senar sitar. Ding. Itu hanya nada sitar, tapi itu mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin. Seketika, aura pembunuh menyebar ke seluruh medan perang dan suhu di sekitarnya turun. Meng Yao memainkan senar dengan tangan kirinya. Dia mendorong, mencubit, bermain pada saat yang sama, bernyanyi, bernyanyi, dipetik, dipetik. Tangan kanannya memetik senar sitar dengan teknik jari yang rumit. Dia memegang, mengangkat, memetik, memetik, memetik. Ding, ding. Suara sitar terdengar tanpa henti dan menjadi lebih tergesa-gesa. Para abadi dan biksu di bawah pohon ilahi merasa seolah-olah mereka berada di medan perang di tengah-tengah pasukan besar dengan niat membunuh tersembunyi. Lagu yang dimainkan Meng Yao mengandung niat membunuh yang kuat. Jika para pembudidaya menutup mata mereka, mereka akan dapat merasakan raungan pasukan besar yang menyerbu ke arah mereka dari sitar Meng Yao dengan aura yang memekatkan telinga. Para pembudidaya merasa seolah-olah mereka akan diinjak-injak oleh pasukan tak terlihat dan diiris oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para pengamat bisa merasakannya begitu intens. Kiyu Siluo, yang menjadi sasaran Meng Yao, menderita dampak yang lebih besar. Sitar Meng Yao bisa menjadi elegan dan indah, tetapi juga bisa mematikan. Bab 2608 Saat orang-orang semakin bersemangat dengan musik sitar Meng Yao, musik sitar yang merdu terdengar. Si Zider Immortal dan sitar Demon akhirnya berhadapan. Musik sitar Kiyu Siluo benar-benar berbeda dari Meng Yao. Musik sitar Meng Yao penuh dengan niat membunuh. Tidak ada ketajaman dalam musik sitar Kiyu Siluo. Sebaliknya, itu berisi jejak ingatan dan kenangan. Itu seperti matahari yang hangat di musim dingin, memercik di hati semua orang. Dalam hal keterampilan sitar, Meng Yao memang lebih baik dari Kiyu Siluo. Tetapi karena Meng Yao terlalu fokus pada ketepatan keterampilan sitarnya, dia memiliki sedikit kelicikan dan kurang memiliki sedikit pengabdian pada Dao Sitar. Sitar Meng Yao terlalu berguna. Dia berlatih sitar untuk ketenaran, kekayaan, status, dan koneksi. Tapi Kiyu Siluo berlatih sitar karena dia menyukainya. Dia menggunakan sitar untuk menyampaikan Dao dan menggerakkan orang dengan musiknya. Lagu Meng Yao hanyalah melodi yang dingin. Tapi musik sitar Kiyu Siluo mengandung emosinya. Pada akhirnya, yang benar-benar menyentuh hati orang-orang adalah emosi yang mendalam dalam musik sitar. Di bawah pohon penciptaan ilahi, Para Dewa dan Biksu secara tidak sadar tenggelam dalam musik sitar Kiyu Siluo. Untuk sesaat, mereka lupa di mana mereka berada dan tanpa sadar mengingat masa lalu dengan ekspresi yang berbeda. Dalam pikiran Moking, adegan demi adegan muncul. Di neraka Avici, dia diintimidasi dan dipermalukan. Kemudian, seorang pria berjubah ungu mengenakan topeng perak tiba-tiba muncul dan mengatakan sesuatu padanya. Ada orang di dunia yang memfitnahmu, menggertakmu, mempermalukanmu, menertawakanmu, meremehkanmu, mempermalukanmu, dan membencimu. Kamu tidak perlu mentolerir mereka atau menjelaskan dirimu sendiri. Bunuh saja mereka. Senyum tipis muncul di wajah Moking saat dia mengingat kenangan ini. Yunzu ingat bahwa di neraka Avici, seorang sarjana tampan menggendongnya di punggungnya dan berlari untuk hidupnya. Hanya ada beberapa lapis pakaian di antara mereka berdua, jadi pasti ada gesekan saat mereka berlari. Yunzu menundukkan kepalanya sedikit saat rona merah melintas di pipinya. Ekspresi siunian rumit dan ekspresinya tidak pasti. Moonlight Sword Immortal juga sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya suram dan lengannya sedikit gemetar. Para dewa dan arahat yang disempurnakan tergerak oleh musik sitar Kiyu Siluo dan jatuh ke dalam kenangan. Mereka mengingat adegan paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Beberapa air mata mengalir di wajah mereka, sementara yang lain sangat gembira. Beberapa sedih, sementara yang lain gembira. Beberapa sedih, sementara yang lain bersemangat. Kesedihan atau kegembiraan, kesedihan atau kebencian, kemarahan atau kemarahan. Tujuh emosi dan enam keinginan semuanya ada di dalam. Musik Meng Yau masih diputar, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa mendengarnya. Bahkan Meng Yau sendiri tenggelam dalam ingatannya sendiri. Matanya merah, dan air mata seukuran kacang mengalir dari sudut matanya. Rintik. Tetesan air mata ini jatuh ke suara sitarnya. Suara itu tampak lemah, tetapi mengejutkan Meng Yau. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan di jari-jarinya. Dengan bang, sitar abad dipecah. Ujung jarinya terpotong, dan jejak darah merembes keluar. Suara ini menyentak para dewa dan biksu kembali ke akal sehat mereka. Baru kemudian semua orang menyadari apa yang telah terjadi. Terperangkap lengah, mereka benar-benar tenggelam dalam musik sitar kiyusik siang dan dipengaruhi oleh emosi dalam musik sitar. Bahkan lawannya, Meng Yau, tidak luput. Hasil dari kompetisi sitar ini telah diputuskan. Aku, aku benar-benar kalah. Meng Yau bergumam tak percaya, tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Kekalahan hari ini merupakan pukulan besar baginya. Ini berarti bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah layak menyandang gelar sitar abadi. Semua kemuliaan yang pernah dia miliki akan lenyap begitu saja. Sebagai puncak imortal yang disempurnakan, dia telah kalah dari heaven immortal peringkat kelima. Berita ini akan menyebar ke seluruh alam surga dalam beberapa hari. Pada saat itu, dia akan menjadi lelucon dari alam abadi surga ke-9. Langkah tubuh seni bela diri adalah untuk mengalahkan Meng Yau dalam hal yang paling dia kuasai. Ini adalah pukulan telak bagi hati Dao Meng Yau. Ini bahkan lebih kuat daripada menekannya dalam pertempuran langsung. Meng Yau duduk di tanah dengan linglung. Sitar yang salah satu senarnya putus jatuh di sampingnya. Dia dalam keadaan linglung. Tubuh sejati Wu Dao melompat turun dari punggung Sirius. Dia menepuk Sirius dan memberi isyarat padanya untuk membawa Kiyu Siluo kembali ke alam iblis. Sirius memiliki firasat bahwa tubuh sejati Wu Dao akan melakukan sesuatu yang besar. Dia takut dia akan terseret ke dalam ini. Dia dengan cepat berlari ke sisi Kiyu Siluo. Jun Yu menatap tubuh sejati Wu Dao dengan niat bertarung yang kuat. Dia melepas papan catur bintang Luo dan berkata, Arakita Kesi dari alam iblis, aku menghormati keberanianmu. Kamu berani menyeberangi abis abadi untuk datang ke sini dalam menghadapi dua keajaiban imortal dan arhat ranking yang sempurna. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan, kesempatan untuk bertarung secara adil denganku. Peringkat abadi yang disempurnakan dan peringkat arahat. Tubuh Marsial Dao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat dua daftar bersinar yang tergantung di pohon penciptaan ilahi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dua daftar milikmu ini hanyalah lelucon di mataku. Tubuh sejati Wu Dao tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit. Suara mendesing. Ditemani oleh suara yang menusuk, papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat yang tergantung di pohon kayu ilahi terbelah dua oleh kekuatan eksternal yang kuat. Dua gulungan yang tidak lengkap itu melayang perlahan dan nama-nama imortal yang disempurnakan di atasnya berangsur-angsur meredup. Ini. Para pembudidaya sangat marah. Tindakan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai provokasi. Itu hanya tamparan kejam di wajah mereka. Merobek ranking imortal sempurna dan ranking arahat terpisah tepat di depan mereka. Kedua peringkat itu hanya lelucon di mata Araki Takeshi. Dia jelas memandang rendah keajaiban kedua daerah. Setan sombong. Betapa sombongnya. Araki Takeshi, kamu harus membayar untuk perseteruan darah ribuan dewa sempurna dari alam abadi surga Giyok. Para dewa dan biksu merasakan darah mereka mendidih. Meskipun mereka takut pada Araki Takeshi, mereka tidak peduli. Banyak dari mereka melangkah maju. Kali ini, Moonlight Sword Immortal cukup pintar untuk tidak mengatakan sepatah katapun. Dia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Araki Takeshi dari daerah iblis ini tidak pernah memandangnya. Tapi dia merasa jantungnya berdebar seolah-olah dia akan dibunuh kapan saja. Jika bukan karena harga dirinya, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Tubuh utama Udao tidak menemukan alasan untuk menargetkan Moonlight Sword Immortal, jadi dia tidak khawatir. Dia tidak di sini untuk Meng Yao dan Moonlight Sword Immortal. Araki Takeshi. Si Wunian bertanya perlahan, sejauh yang aku tahu, Kuali Zenjiu ada bersamamu sekarang. Jadi bagaimana jika itu? Tubuh utama Udao bahkan tidak melihat ke arah Si Wunian. Si Wunian mengeluarkan tongkat dari tas penyimpanannya dan berkata dengan suara yang dalam, Kuali Zenjiu adalah barang suci sekte Buddha. Itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Jika kamu tidak mengembalikannya, jangan, jangan salahkan para biarawan karena bekerja sama untuk menekanmu. Betul sekali. Yun Mubai juga berkata dengan keras, tidak perlu bertarung satu lawan satu melawan iblis dari wilayah iblis. Semua orang harus menyerang bersama dan membunuh iblis ini. Tubuh utama Udao tidak berekspresi. Kelompok abadi dan biksu di sisi lain hanya ingin mengepung dan menyerangnya, namun mereka harus menemukan alasan yang bermartabat. Itu sempurna. Dia tidak membutuhkan alasan untuk berurusan dengan Moonlight Sword Immortal. Dia bisa saja membunuhnya dalam kekacauan. Bab 2609 Di bawah dorongan si Yunian, para dewa dan biksu di bawah pohon ilahi semua menatap Udao dengan niat membunuh, siap menyerang kapan saja. Dengan keabadian sempurna tertinggi dan arahat tertinggi di depan mereka, apa yang mereka takutkan? Selain itu, ada juga sekelompok raja abadi di belakang mereka. Jika ada kecelakaan, raja abadi dan raja surgawi di belakang mereka tidak akan duduk diam. Iblis, menyerah sekarang. Si Yunian berteriak. Pada saat yang sama, dia membanting tongkat di tangannya dengan keras ke tanah, menghasilkan ledakan keras. Suara itu bergema dengan seni mistis domain suara buddhist yang telah dia lepaskan dari mulutnya, membentuk serangan domain suara yang kuat yang mengguncang hati semua orang. Ini adalah teknik domain suara paling unggul dari sekte buddhist, peringatan parah. Jika basis kultivasi seseorang tidak cukup kuat dan dia tidak siap, hati daunnya mungkin runtuh di tempat setelah terkena peringatan parah. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang agama Buddha, semakin kuat teknik domain suara ini. Dalam pertempuran peringkat daftar arahat, Si Yunian telah menggunakan peringatan parah ini untuk menaklukkan lawannya, yang juga merupakan dewa sempurna teratas. Tentu saja, Si Yunian tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu menaklukkan Araki Takeshi dengan peringatan parah ini. Tapi selama Araki Takeshi menunjukkan kekurangan sekecil apapun, itu sudah cukup. Dia akan mengambil kesempatan untuk melepaskan serangannya yang paling kuat ke Araki Takeshi. Pada saat itu, pembudidaya lainnya akan menyerang bersama, masing-masing menggunakan kemampuan ilahi dan harta karun spiritual mereka. Tidak peduli seberapa kuat Araki Takeshi, dia tidak akan bisa menahannya. Namun, untuk kekecewaan Si Yunian, Araki Takeshi tampaknya tidak bereaksi terhadap peringatan parahnya. Topeng perak itu dingin, dan mata di bawah topeng itu sedalam lautan dan semisterius langit berbintang. Kamu terlalu berisik. Wu Dao melirik Si Yunian dan berkata dengan ringan. Tidak peduli seberapa kuat Si Yunian, dia hanyalah seorang arhat tertinggi. Teknik Dharma tingkat ini sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh Dao Beladiri sejati yang disempurnakan sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh asli Wu Dao tiba-tiba menyerang. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia maju selangkah, mengangkat tangannya, dan meninju Si Yunian. Pukulan ini seperti letusan gunung berapi, gelombang yang mengamuk menghantam pantai. Dalam sekejap mata, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah, dan pemandangan kehancuran muncul. Merasa Si Yunian ngeri. Dia akhirnya mengerti mengapa Kinche, menghadapi pukulan santai Araki Takeshi, telah meninggalkan tubuhnya dan berbalik untuk melarikan diri. Pukulan ini mencekiknya, seharusnya tidak ada di dunia ini. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan seperti itu? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu, banyak pikiran melintas di benak Si Yunian. Diselimuti oleh pukulan ini, dia bahkan ingin berbalik dan berlari. Tapi segera, dia membuat keputusan. Aku tidak bisa lari. Kinche berbalik dan melarikan diri. Dengan buku Giyok Taiking dan kekuatan terbatas yang ditinggalkan oleh Raja, dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan tubuh fisiknya ditinggalkan dan lumpuh total. Jika dia membuat pilihan yang sama, dia mungkin bahkan tidak bisa mempertahankan hidupnya. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan semua kartu asnya dan memilih untuk melawan pukulan Araki Takeshi. Hanya dengan menunggu pembudidaya lain untuk mendukungnya, dia dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup. Bukan karena si Yunian tidak memiliki kartu truf yang kuat. Dalam kompetisi peringkat arhat, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan memaksanya untuk melepaskan kartu truf ini. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Kemampuan ilahi tertinggi, Buddha, Naga, dan Gajah. Si Yunian menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra dalam bahasa Sansekerta. Seluruh pribadinya menjadi khusyuk dan bermartabat. Tiba-tiba, banyak Buddha yang perkasa dan suci muncul di sekelilingnya. Mereka mengjulang di antara langit dan bumi, dan mereka telah mengembun menjadi bentuk material. Mereka memancarkan cahaya kemasan tanpa batas dan memancarkan tekanan yang sangat besar. Jubah Buddha, fitur wajah, dan bahkan kerutan halus, alis, dan mata di wajah mereka sangat jelas. Seolah-olah seorang Buddha sejati telah turun ke dunia. Para Buddha melantunkan kitab suci Sansekerta, dan suara mereka bergemat tanpa henti di udara. Pada saat yang sama, naga dewa muncul dan menari di sekitar para Buddha. Gajah dewa besar muncul di samping para Buddha. Naga ilahi meraung, dan gajah ilahi terompet. Kemampuan ilahi Buddha, Buddha, naga, dan gajah. Ini adalah. Di puncak gunung Jianmu, jantung tubuh asli Qinglian berdetak kencang ketika dia melihat itu dan matanya berbinar. Kembali di darat Antianhuang, selama pertempuran terakhir melawan Raja Iblis Daradao, dia cukup beruntung untuk menyaksikan kemampuan ilahi dari Biksu Daming. Namun, di darat Antianhuang, para Buddha, naga, dan gajah dianggap sebagai kemampuan ilahi yang tiada taranya. Lebih jauh lagi, hanya mereka yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Dharma Buddha dan pemahaman yang mendalam yang dapat memahami teknik yang tiada taranya ini. Buddha, naga, dan gajah Biksu Daming sangat mirip dengan Dao Siunian. Namun, ada beberapa perbedaan juga. Qinglian berada di puncak gunung Jianmu dan tidak bisa melihat dengan jelas karena jaraknya yang jauh. Dengan satu pemikiran, dia melepaskan senipotensi roh secara diam-diam dan menjalin hubungan dengan tubuh sejati Wu Dao. Melalui mata tubuh sejati Wu Dao, dia mengamati kemampuan ilahi seolah-olah dia ada di sana dan menyimpulkannya pada saat yang sama. Itulah alasan mengapa pukulan tubuh sejati Wu Dao berhenti sejenak dan dia tidak melanjutkan. Jika bukan itu masalahnya, satu pukulan dari tubuh sejati Wu Dao akan menghancurkan para Buddha, naga dan gajah dan kemampuan ilahi tertinggi bersama dengan Siunian. Di mata para pengamat, adegan ini ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Bagi para pembudidaya lainnya, itu adalah pukulan Araki Takeshi. Setelah itu, Siunian melepaskan kemampuan ilahi tertingginya dan bertarung langsung melawannya. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Semua biksu disegarkan dan ketakutan mereka terhadap Araki Takeshi sedikit berkurang. Paling tidak, adegan itu membuktikan bahwa Araki Takeshi tidak sekuat dan tak terkalahkan. Sword Immortal Moonlight menghela nafas lega. Bukankah aku mengatakan bahwa Araki Takeshi adalah iblis sejati tertinggi sedangkan rekan Dao Is Siunian adalah arhat tertinggi. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Hanya catur abadi Junyu mengerutkan alisnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Sebagai satu-satunya imortal sempurna yang telah menguasai kemampuan ilahi tertinggi, persepsinya lebih akurat daripada yang lain. Buddha, Naga, dan Gajah Siunian tampak kuat dan menakutkan, tetapi seharusnya tidak mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi yang sebenarnya. Buddha, Naga, dan Gajah ini hanya berada di ambang batas kemampuan ilahi tertinggi. Sama seperti pedang eksekusi abadi Yunting, itu adalah kemampuan ilahi yang kuasi tertinggi. Bagaimana mungkin kemampuan ilahi kuasi tertinggi bisa melawan Araki Takeshi di jalan buntu? Junyu merasa pemandangan di depannya agak aneh. Sebagai imortal sempurna tertinggi, dia tidak ingin bergandengan tangan dengan orang lain. Dia hanya menonton dengan dingin dan mengerutkan kening dalam hati. Di medan perang, dua tubuh sejati yang telah menjalin hubungan melalui seni potensi roh menyimpulkan rahasia Buddha, Naga, dan Gajah Siunian pada saat yang bersamaan. Para Buddha, Naga, dan Gajah memang memiliki potensi untuk menjadi kemampuan ilahi tertinggi. Namun, untuk meningkatkan kemampuan ilahi ini ke tingkat kemampuan ilahi tertinggi, itu tidak hanya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Dharma. Itu juga membutuhkan tingkat yang sangat tinggi dari kemampuan ilahi naga dan kemampuan ilahi dari gajah. Dharma buddhisme, Dharma naga, dan Dharma gajah bergabung menjadi satu untuk membentuk Buddha, Naga, dan Gajah, yang merupakan kemampuan ilahi tertinggi yang sesungguhnya. Bab 2610 Di daratan Tianhuang, hampir semua Buddha, Naga Dewa, dan Gajah Dewa yang diciptakan oleh Buddha Biksu Daming dan Gajah Naga adalah ilusi. Namun, untuk keterampilan ilahi si Wunian, para Buddha, Naga ilahi, dan Gajah ilahi telah berubah menjadi jasmani, seolah-olah tubuh mereka yang sebenarnya telah turun. Itu sama untuk Naga ilahi, melingkar di sekitar Buddha dan membubung melalui awan, terlihat tidak berbeda dari Naga sejati. Meskipun gajah-gajah dewa di sekitar para Buddha tampak seperti manusia hidup, mereka belum berubah menjadi jasmani. Sebaliknya, mereka adalah bayangan ilusi yang tidak memiliki rasa berat dan kelincahan. Su Zimo yakin bahwa pencapaian si Wunian dalam teknik Dharma Sekte Buddhis dan Ras Naga sangat dalam dan dia telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dharma Dao dari Ras Gajah dan belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, Buddha dan Gajah Naganya hanya berada di ambang keterampilan ilahi tertinggi dan tidak dianggap sebagai keterampilan ilahi tertinggi sejati. Su Zimo sangat senang setelah menyimpulkan rahasia Buddha dan Gajah Naga. Tubuh sejati King Lian mengolah rahasia klasik terlarang dari biara-biara Buddha, sutra Nirvana kebijaksanaan, jadi jelas tidak ada masalah dengan Dharma Dao dari biara-biara Buddha. Adapun roh esensi dari tubuh sejati King Lian, itu menyatu dengan roh esensi naga untuk memulai dan mengendalikan banyak kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia naga. Dalam hal pemahamannya tentang Dharmic Dao of Dragons, dia telah melampaui banyak dragons sejati. Dia juga mencoba Dharmic Dao of the Elephant Rache. Keterampilan ilahi bawaannya, kekuatan ilahi enam gading, berasal dari Ras Gajah. Selanjutnya, kembali ke makam, ia memperoleh teknik budidaya tingkat superior, teknik melahap nafas Gajah Ilahi, setelah membunuh Fang Xuan dan mengandung banyak Dharmic Dao dari Ras Gajah. Saat itu, Fang Xuan mengandalkan teknik kultivasi ini untuk menarik 49 kesengsaraan surgawi dan naik. Dia bahkan mengolah garis keturunan Gajah Ilahi dan sangat kuat. Setelah mendapatkan teknik kultivasi ini, tubuh asli King Lian mengolahnya selama bertahun-tahun dan mendapatkan beberapa wawasan juga. Dengan kata lain, landasannya dalam mengolah Buddha dan Gajah Naga melampaui Siunian dan dia memiliki peluang lebih tinggi untuk mengolah Buddha dan Gajah Naga menjadi keterampilan ilahi tertinggi. Di mata orang lain, Siunian dan Araki Takeshi berada di jalan buntu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa tarikan nafas, Suzimo akan mencoba menyimpulkan dan memahami Dao Dharma Buddha dan Gajah Naga. Di medan perang, Siunian menatap mata Udao yang jernih dan cerah di bawah topeng perak, dan rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mencibir, setan sejati tertinggi hanya biasa-biasa saja. Kamu masih dikendalikan oleh kemampuan ilahi tertinggiku. Buddha dan Gajah Anda belum mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi. Tubuh utama Udao berkata dengan acuh tak acuh. Terus, Siunian berkata, Kemampuan Dewa yang semu sudah cukup untuk menghentikanmu. Kamu terlalu naif. Mata Udao berkedip dengan ejekan. Siunian tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat tatapan Huang Xiaolong. Semuanya, tunggu apa lagi? Cepat dan bergabunglah untuk membunuh iblis ini. Tanpa waktu untuk berpikir, Siunian menggeram pelan. Tepat pada saat ini, suara Udao bergema di benaknya. Siunian, jika kamu ingin bertukar petunjuk denganku, lakukanlah di kehidupanmu selanjutnya. Kamu adalah. Siunian sepertinya memikirkan sesuatu. Muridnya tiba-tiba berkontraksi, dan dia terkejut. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin bertukar petunjuk dengan satu orang. Yang pertama didaftar surga dari domain abadi cakrawala surgawi, Suzimo. Dalam sekejap, dia tampaknya telah memahami banyak hal, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan saat dia melihat tubuh utama Udao. Dia membuka mulutnya lebar-lebar seolah ingin berteriak dan mengatakan sesuatu. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Karena Suzimo telah menyimpulkan rahasia Buddha dan gajah, Siunian tidak lagi berguna baginya. Tubuh utama Udao tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tinjunya yang semula diam sekali lagi meledak dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan, menghancurkan Buddha dan gajah Siunian menjadi berkeping-keping. Uff! Tubuh utama Udao menghancurkan kepala Siunian dengan satu pukulan, dan kabut darah memenuhi udara. Roh esensi Siunian hancur di tempat. Arhat Siunian tertinggi telah mati. Pada saat itu, para dewa dan biksu di bawah pohon ilahi telah menggunakan kekuatan ilahi mereka, teknik rahasia, dan bilah tajam harta karun Numinos, untuk menyerang tubuh utama Udao. Kecuali Yunzu, Mo King, dan Lin Lei, hampir semua dewa sempurna dan arahat meledak dengan serangan mereka yang paling kuat. Pedang Wu Chen mengayunkan bayangan pedang satu demi satu, dan itu dipenuhi dengan niat pedang murni, seolah-olah ingin membasu semua debu di dunia. Sige memegang tombak besar dengan kedua tangan dan bergegas menuju Susimo. Yun Mubai mengeluarkan harta spiritual sembilan kesengsaraan murni yang, dan payung putih perak dengan kemampuan ofensif dan defensif tiba-tiba terbuka. Tepi tajam payung berputar dengan cepat, dan menebas ke arah tubuh utama Udao. Para ahli didaftar arahat juga mengeluarkan harta dharma mereka sendiri, dan mereka menyerang dengan ganas dengan kekuatan ilahi dan teknik rahasia mereka. Weng, weng, weng. Banyak arahat melantunkan Sansekerta Buddha pada saat yang sama, membentuk teknik rahasia domain suara yang luas. Mereka berinteraksi dan membentuk resonansi, dan momentum menjadi semakin kuat, melonjak menuju tubuh utama Udao. Enyah. Tubuh utama Udao tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi ke arah para arahat. Seketika, miliaran makhluk hidup tampaknya muncul di belakang tubuh utama Udao, dan mereka meraung memekakan telinga pada para dewa dan biksu yang hadir. Bang, bang, bang. Lusinan pembudidaya di bawah pohon ilahi tidak dapat menahan dampaknya dan terkoyak oleh deru tubuh utama Udao. Anggota badan mereka yang patah terbang kemana-mana. Beberapa pembudidaya mati di tempat dan roh esensi mereka dihancurkan. Kelompok pembudidaya di bawah pohon ilahi semuanya adalah paragon yang berada di peringkat 200 teratas dari dua wilayah dan merupakan dewa sempurna tingkat atas. Meski begitu, mereka tidak bisa menahan dampak dari domain suara. Raungan tunggal telah mengalahkan serangan para biarawan. Tentu saja, di bawah kendali tubuh utama Udao, Yun Zhu, Mo King, dan Lin Lei hampir tidak terpengaruh. Serangan kelompok pembudidaya hampir runtuh sebelum mereka bisa mendarat di tubuh utama Udao. Ketika pedang Uchen tiba, teknik pedangnya sudah menjadi halus dan kekuatannya habis. Tubuh utama Udao meraih pedang Uchen dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Jepret. Terdengar suara renyah. Pedang Uchen hancur berkeping-keping oleh telapak tubuh utama Udao dan berserakan di tanah. Ekspresi Zhuo Uchen berubah. Pedang Uchen di tangannya adalah harta karun yang Numinous kelas 9 murni. Namun, itu dihancurkan oleh darah dan daging Araki Takeshi. Kekuatan macam apa itu? Setelah pedang itu patah, tubuh utama Udao melemparkan pukulan dengan backhand. Mata Zhuo Uchen melebar saat dia melihat pukulan itu datang. Namun, dia tidak bisa mengelak tidak peduli apa. Bang! Zhuo Uchen ditinju menjadi kabut darah oleh tubuh utama Udao. Sebelum bisa mendarat di tanah, itu dibakar menjadi abu oleh panas yang terkandung dalam kepalan tubuh utama Udao, menghancurkan roh esensinya. Pada saat itu, kelompok arahat juga bergegas maju. Tanpa melihat, tubuh utama Udao meninju kembali. Uff! Pukulan itu menyebabkan kekosongan runtuh. Lima arahat terjebak dan tidak bisa melepaskan diri karena mereka diselimuti oleh kekuatan pukulan tubuh utama Udao. Uff! 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 Kelima arahat terbunuh oleh satu pukulan dari tubuh utama Udao. Di bawah pohon ilahi yang misterius, tubuh utama Udao melakukan pembunuhan besar-besaran. True Immortal Ranking, Arhat Ranking, Paragon, dan inkarnasi monster semuanya berubah menjadi jiwa di bawah tinjunya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.